Halo guys 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 guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani weekend kalian ya Di video kali ini, Mimin akan lanjut membahas Dong Hua berjudul Wu Ying Sanjian Dao Episode ke-37 Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita recap ceritanya guys Masih berada di dalam Sekte Jun Tian, Su Wu Jo yang menolak untuk menjadi murid Sekte Jun Tian Tentu saja membuat semua orang bertanya-tanya apa yang mendasari keputusannya tersebut Orang-orang juga menganggap kalau Su Wu Jo secara tidak langsung sudah mempermalukan Ketua Sekte Jun Tian di hadapan banyak orang Ketua Sekte Jun Tian sendiri kelihatan sangat kesal, tidak terkecuali penatua Sekte yang sedari awal memang sudah mencurigai kelakuan Su Wu Jo Kemarahan Ketua Sekte Jun Tian sudah tidak bisa terbendung lagi Dimana dia langsung mengeluarkan kekuatannya guna bisa membuat Su Wu Jo menyesali keputusan penolakan yang dia buat Di saat yang sama, sambil cengengesan Su Wu Jo merasa kalau Ketua Sekte tidak akan bisa menyakitinya Dikarenakan dia mempunyai seorang pelindung Yap, benar sekali guys, pelindung yang dimaksud oleh Bang MC kita adalah tetuamu Siapapun orang yang melindungimu, kau hari ini tidak akan bisa selamat dari kematian Ucap Ketua Sekte Jun Tian sembari mengeluarkan kekuatan ular yang begitu menggelegar Ketika kekuatan ular tersebut hampir mengenai Su Wu Jo Tiba-tiba saja muncul bangau emas dari tetuamu Yang menghentikan serangan ular milik Ketua Sekte Jun Tian tersebut Bukan hanya menghentikan saja, bangau emas milik tetuamu juga berhasil menghancurkan esensi ular milik Ketua Sekte Jun Tian Bantuan dari tetuamu ini sontak membuat Ketua Sekte Jun Tian kaget Terlebih lagi dia juga menyadari kalau tetuamu lah yang menghancurkan formasi kabut ilusi yang dibuat oleh Sekte Jun Tian mereka Di sini tetuamu berbicara kalau wilayah Daozong miliknya akhir-akhir ini sedang sibuk jadi tidak bisa merekrut murid Tapi karena ada seleksi murid di Sekte Jun Tian jadi dia memanfaatkan seleksi ini untuk menguji murid baru wilayah Daozong yaitu Su Wu Jo Ketua Sekte Jun Tian juga masih kelihatan sangat kesal karena dia harus banyak kehilangan murid inti yang diakibatkan oleh Su Wu Jo Dia juga menyebut kalau Su Wu Jo sangat layak untuk dihukum Namun ya di sini tetuamu mengembalikan keadaan dengan berbicara kalau Sekte Jun Tian adalah anggota Sekte Tao Namun akhir-akhir ini malah menjadi seperti sarang bandit yang suka merampok uang masyarakat Kelakuan seperti ini tidak bisa ditoleransi atau dimaafkan oleh wilayah Daozong yang merupakan Sekte tertinggi di antara Sekte Tao lainnya Mendapati ucapan dari tetuamu, penatua topeng Sekte Jun Tian langsung marah sembari berkata kalau apa yang dilakukan oleh Sekte Jun Tian Sama sekali tidak ada hubungannya dengan wilayah Daozong Lagi pula beberapa tahun terakhir wilayah Daozong yang dipimpin oleh tetuamu menurutnya sudah mengalami kemunduran Ucapan dari penatua topeng ini sontak membuat tetuamu marah dan langsung menggunakan banggau emasnya untuk menghukum tetua topeng di hadapan orang-orang Dengan seketika tetua topeng pun langsung hancur lebur dan hanya menyisakan topengnya saja di atas lantai Kematian tetua topeng tentu saja membuat ketua Sekte Jun Tian sangat kaget Yang mana dia juga mengetahui selama bertahun-tahun wilayah Daozong mengalami kemunduran dan menjadi Sekte yang pengecut Tapi kenapa bisa mempunyai ketua Sekte yang begitu kuat seperti tetuamu Aku tidak peduli siapa dan berasal dari mana kalian Kalian seharusnya paham kalau wilayah Daozong merupakan pimpinan tertinggi yang ada di seluruh Sekte Tau Jadi jika kalian sedang berbicara denganku cobalah untuk sedikit memberi rasa hormat Ucap tetuamu di hadapan ketua Sekte Jun Tian Pada akhirnya mau tidak mau ketua Sekte Jun Tian mengakui keagungan dari tetuamu Yang merupakan pimpinan tertinggi wilayah Daozong Tunduknya ketua Sekte Jun Tian di hadapan tetuamu membuat sewujut takjub Dia juga tidak menyangka bahwa orang tua seperti tetuamu bisa sekuat ini Terlebih lagi bisa menjadi murid dari wilayah Daozong merupakan keuntungan tersendiri bagi bank MC kita Saat itu juga tetuamu memuji kinerja Sewujo sebagai murid baru Dan di saat itu pula dia langsung membawa Sewujo pergi ke wilayah Daozong Kepergian tetuamu dan Sewujo tentu saja membuat Sewujo merasa kecewa Karena sebelumnya dia dan tetuamu sudah membuat kesepakatan pada saat di kota Sewanceng beberapa hari yang lalu Murid-murid Sekte Jun Tian yang mengetahui kalau Sewujo adalah rekan dari Sewujo Pada akhirnya tidak segan-segan untuk menghajar Sewan Wei Di satu sisi penatua Sekte bertanya kepada ketua Sekte Apakah Sekte Jun Tian mereka hanya akan berdiam saja Melihat tetuamu pergi membawa Sewujo Ketua Sekte menjelaskan kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa Karena wilayah Daozong adalah pimpinan tertinggi persatuan Tau Dunia Bahkan jika Akademi Jisya sekalipun Mereka harus membungkukan badan serta memberi hormat pada saat bertemu dengan tetuamu Namun disini tetap saja ketua Sekte Jun Tian saat ini Merasa tidak akan pernah menghapuskan dendamnya kepada Sewujo Sementara itu Tetuamu dan Sewujo sudah sampai di wilayah Daozong Dan diketahui kalau wilayah Daozong mempunyai enam puncak Dan pada hari ini Sewujo akan menjadi murid inti yang menempati puncak suci Atau puncak tertinggi Pada saat itu juga tetuamu baru menyadari Kalau dia sudah melupakan Suan Wei yang masih berada di Sekte Jun Tian Kejadian ini pun membuat tetuamu meminta Sewujo untuk tidak pergi kemana-mana terlebih dahulu Karena pada saat ini dia akan kembali menjemput Suan Wei Di saat itu pula Sewujo berharap bahwa keadaan Suan Wei akan baik-baik saja Karena dia tahu pasti murid-murid Sekte Jun Tian akan memukul temannya tersebut Beberapa saat kemudian muncul dua orang murid luar wilayah Daozong yang langsung memperkenalkan diri bahwa mereka bernama Suhai dan juga Suyang Pada awalnya Sewujo memanggil kedua murid ini dengan sebutan kakak Karena merasa mereka berdua lebih senior Namun hal tersebut pun berubah ketika mengetahui kalau Suhai dan Suyang adalah murid luar Yap benar sekali Sewujo pun berkata kalau dia adalah murid inti Jadi Suhai dan Suyang harus memanggilnya dengan sebutan kakak senior Setelah Suyang dan Suhai pergi Suujo pun sadar kalau reputasi dari murid inti memang begitu dihormati di dalam Sekte Dan hal tersebut adalah sebuah hal yang bagus untuk terus belajar Hingga pada akhirnya dia bisa menjadi penerus wilayah Daozong Serta menyelamatkan Ching Mo yang berada di Akademi Jisya Tak lama kemudian, tetuamu sudah kembali dengan membawa Suan Wei Dan benar saja Suan Wei kelihatan sudah babak belur Karena sebelumnya sudah dipukuli oleh murid-murid Sekte Juntian Sambil menangis, Suan Wei memeluk erat Suujo Karena dia sudah berfikir tidak akan bisa bertemu dengan Bang MC kita lagi Di satu sisi, tetuamu meminta Suan Wei untuk berhenti menangis Sembari memberitahu kalau Suan Wei akan dimasukkan menjadi murid luar wilayah Daozong Namun di sini kelihatan kalau Suan Wei menolak hal tersebut Karena dia merasa hanya ingin masuk menjadi murid inti sama seperti Suujo Keinginan Suan Wei untuk menjadi murid inti tentu saja langsung membuat Suujo tertawa Suujo menganggap dengan kemampuan Suan Wei sekarang dia tidak akan pernah bisa menjadi murid inti Dan jika Suan Wei bisa menjadi murid inti dengan kemampuannya sekarang Maka Suujo sangat bersedia untuk menjadi tukang bersih-bersih di wilayah Daozong Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh tetuamu guys Yap benar saja tetuamu kelihatan memberikan peralatan sapu untuk Suujo Agar dia bisa menjadi tukang bersih-bersih Kejadian pada scene ini juga sekaligus menutup episode 37 kali ini ya guys Yaudah deh sampai disini dulu aja video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya Mimin selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri Salam hangat, see you in the next video Bye bye guys